Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah adbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Adada kulli harfin kutib wa yuktabu abad al-abidin wa dahar al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alim wa al-hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-nap'a wa al-antifaa wa al-muzakarata wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifada Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa al-dua ila al-huda wa al-dilala ala al-khair Ibtigaa wa jilahi wa margatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-mustanifu rahimahullah wa nafahana bi ulumi wa ulumi wa ulumi wa ulumi kum fi dharain Amin Qala Sayyiduna al-kutib al-shaykh Abdullah bin Abi Bakar Aydrus radiyallahu A'jma'al ulama'ul arifuna billahi ta'ala ala anahu la shay'a anfa'u lil galab wa agrabu ila ribar rabbi subhanahu min mutaba'atil ghazali wa mahabbati kutubihi Wa kutubul ghazali lubabul kitab wa sunnah wa lubabul ma'gul wal mangul Masih menjelaskan diantara kekhususian atau kemuliaan yang terdapat di dalam kitab-kitabnya al-imamul ghazali Kitabnya imamul ghazali ini banyak Dan hampir semua kitab-kitab beliau dibaca oleh para ulama'ulama' terdahulu Bahkan ulama'ulama' sekarang yang mereka menginginkan benar-benar ilmu bermanfaat dari yang ia pelajari dan ia pahami Sebab di dalam kitab imamul ghazali Terdapat sir rahasia Yang sangat besar dan sangat luas Bila seseorang dapat mengambilnya dan merasakannya Pasti kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih baik Karena itu tidak sedikit daripada para ulama' salaf Yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa Memuji kitab al-imamul ghazali Bukan berarti semua kitab enggak ada Tapi ini memiliki mazhiah keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya Tapi tentunya tidak akan mungkin seseorang bisa merasakan Mendapatkan sir dari kitab yang ia baca Kecuali bila membacanya itu dengan fokus konsentrasi Mengamati, menghayati, dan merenunginya Bila tidak, polosan Polosan Paulit Kita akan males hadir dari awal Atau ketika hadir itu enggak begitu respon Sibuk dengan yang lainnya Atau mungkin ketika mendengarkan gosida Kita enggak mengetahui, tidak memahami Akhirnya kita mungkin merasa nikmat, merasa asik dengan terbangannya Tapi bukan asik dengan apa yang digosidahkan Orang kalau mendengarkan cerita bagaimana Kan seneng ya Mendengarkan cerita, asik dia mendengarkan Terkadang mendengarkannya tegang Kalau yang cerita itu pintar membawanya Zaman dulu ada Lenong Atau ada wayang yang hadir banyak Kenapa? Cerita di dalamnya membuat orang-orang yang mendengarkannya itu Tegang, asik, seneng Lupa yang lain Bahkan jam Lupa mereka Kalau sekarang kan enggak Yang ditonton Goyangannya Yang ditonton Yang membawanya Bukan ceritanya Kenapa? Enggak memahami Tidak memahami sama dengan orang membaca molit Enggak memahami Ini segitu Bawaannya Tolak-tolak Mungkin mainan HP-nya Dan yang lain sebagainya Kenapa tidak memahami Tapi kalau dia memahami Ini seperti kita dibawakan cerita Tentang Rasulullah Bagaimana Rasulullah saat Dikandungan ibunya Bagaimana ibunya saat mengandung Rasulullah Dan bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu Dan cerita Semestinya ketika mendengarkan cerita Asik Tegang kita Jam lupa Enggak bingung Kapan mulai Kapan buyat Enggak bingung Kenapa? Dia menikmati sama Al-Quran juga gitu Kalau kita membaca Al-Quran Tapi tidak berusaha mentadaburinya Memahaminya Merenunginya Kita males membaca Kenapa? Kita beranggapan Enggak dapat apa-apa Seperti orang membaca Koran Masa banyak yang membaca Koran? Enggak banyak Majalah Enggak banyak Paling melihat-lihat gambar Asik gambar Baru diwocok Itu pun segetarnya Mari Delek meneng Sama dengan Al-Quran Lah begitu juga kitabnya Imamul Azali Kalau Al-Quran aja Kita tidak bisa mengambil kemanfaatannya Tanpa tadabur Tanpa Tafakur Dan lain sebagainya Apalagi kitabnya para Ulama Lah para salaf itu Mereka benar-benar memahami Apa yang disampaikan oleh Imamul Azali Dalam kitabnya Mereka dapat banyak Sir rahasia Dari kitabnya Imam Ibarat orang itu bisa merasakan makanan Bisa merasakan minuman Ini nikmat Ini lezat Ini enak Ini sehat Enggak mungkin ditinggal Enggak mungkin ditinggal Kenapa Tahu Sudah enak Sehat lagi Ada makanan enak Tapi gak sehat Micinya satu pabrik Dimasukkan semuanya Enak rasanya Tapi gak sehat Setelah itu Ya itu tadi Sekolahnya tinggi Tapi mudah Dibodohi Mudah diatur Karena apa Micin tok yang dimakan Beli ini Micin Beli itu Micin Hampir di rumahnya Gak pernah masak Kalaupun masak Dengan micin Pinter Sekolahnya tinggi Jadi insinyur Jadi profesor Tapi karena micin Yang dimakan Ya itu tadi Ilmunya itu Mudah dibelokkan Fahamnya Itu mudah Diburamkan Disamarkan Dilainkan Gampang Terima Oh iya ya Benar-benar Masuk akal ini Gampang Ini enggak Ini seperti Makanan Minuman Yang nikmat Dan sehat Rasanya Lezat Itu seperti Kitab Imamul Razali Karena itu Sayyidun Al-Qutub Al-Habib Abdullah Laih Derus Bin Abi Bakar Asakran Beliau berkata Ajma'al Ulama Para ulama Bukan sekedar Ulama Tapi ulama Yang menjadi Walinya Allah Karena belum tentu Ulama jadi wali Belum tentu Seperti Profesor Kaya Belum tentu Atau Doktor Kaya Belum tentu Tergantung Nasib Tergantung Nasib Kalau dia Bisa Ngawur Bisa Ayah dia Ngawur Cepat Sokini Orang kafir Dibantu Dibela Misalnya Padahal jelas-jelas Salah Dicarikan dalil Macem-macem Nanti yang mengatakan Jumatan Tidak boleh di jalan Dan yang lain Sebagainya Dalilnya Macem-macem Ini dan itu Cepat Walaupun Profesor Cepat Oke Nasib Tapi Yang membuat Nyusop Nasib Yang membuat Nyusop Tapi kalau Enggak Ya bisa Kaya Tapi bertahap Jalan Seperti Anak itu Ditata Pelan-pelan Dari dirinya Bukan dari turunan Bukan dari turunan Warisan bapaknya Misalnya Bukan Dari dirinya Bertahap Tapi ini Ulama Al-arifun Ulama Yang Jadi walinya Allah Jadi bukan sekedar Ulama Tapi ulama Yang menjadi walinya Allah Nah ini yang Yang dikatakan Benar-benar Ulama Yang benar-benar Ulama itu Dia selain Jadi ulama Jadi walinya Allah Itu yang dimaksud Oleh Allah Dalam ayat Al-Quran Inna mayaksallah Amin ibadihil Ulama Ulama itu Takut kepada Allah Nah sifatnya Orang yang takut itu Adalah orang Yang bertakwa Orang yang bertakwa Kalau belum takut Berarti belum ulama Dia Jadi Dirubah Sedikit Huruf awalnya Ngelama Bukan ulama Tapi Ngelama Kenapa Dia tahu Melanggar Dia tahu Menantang Tapi kalau ulama Enggak Tahu Kalau itu Wajib dijalankan Dijalankan Wajib ditinggalkan Dia tinggalkan Itu ulama Kalaupun terpleset Kalaupun terpleset Segera dia Meninggalkan Dan bertobat Serta menyesalinya Ibarat orang itu Jalan Ketipratan Kotoran Enggak mungkin Enggak mungkin Dia meneruskan Yang berakal Yang berakal Enggak mungkin Dia melanjutkan Pasti apa Pulang dia Mandi dan Ganti Meneruskan Ketika undangan Walimah Misalnya Dengan pakaian Seperti itu Apalagi yang Nyiprat tadi Itu bau Misalnya Oh gendeng Berarti Dakwaras Nah itu Ulama Ketika mereka Itu Terkena Kotoran Mereka langsung Bergegas Ulang Atau bergegas Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bertobat Nah ini Ulama Al-arifun Sepakat Mereka Sepakat Atas apa Atas La syai'a Anfa'lil galab Wa akrab Ilar ridha'l rab Subhanahu wa ta'ala Mimu taba'atil ghazali Wa mahabbatikum Tidak ada Sesuatu Apapun Yang lebih Bermanfaat Untuk Hati Agar hati Tetap hidup Agar hati Tetap Bercahaya Dan hati Itu Senang Menerima Kebaikan Ketaatan Dan juga Tidak ada Sesuatu Yang lebih Mendekatkan Kita Dari Ridha'nya Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Mengikuti Atau Meneladani Imamul Ghazali Dan Mencintai Kitab-kitabnya Meneladani Imamul Ghazali Itu Adalah jalan Meneladani Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Kita Meneladani Imam Ghazali Berarti Kita Tidak Meneladani Nabi Tidak Saya Mau Tanya Kita Patuh Kepada Nabi Apakah Kita Tidak Patuh Kepada Allah Patuh Kita Kepada Nabi Itu Berarti Patuh Kepada Allah Mayuti Rasul Afagat Atau Allah Siapa Yang patuh Kepada Rasul Maka Ia Patuh Kepada Allah Kalau Kita Patuh Kepada Ulama Al-Auliyah Maka Otomatis Kita Itu Patuh Kepada Rasul Sallallahu Wasallam Karena Mereka Para Ulama Yang Sudah Masuk Ke Pangkat Awliya Itu Pasti Gerak Geriknya Perkataannya Tidak Jauh Dari Apa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Makanya Ketika Kita Apa Ini yang Paling Bermanfaat Untuk Hati Dan Mendekatkan Kita Dari Rizanya Allah Yaitu Meneladani Imam Mula Zali Dan Mencintai Kitabnya Karena Kitabnya Imam Mula Zali Ini Dianggap Lubab Intisari Daripada Al-Gur'an Dan Sunnah Jadi Gambarannya Imam Mula Zali Memudahkan Kita Memahami Apa Yang Ada Dalam Al-Gur'an Al-Gur'an Ini Laut Samudera Yang Tidak Memiliki Batas Yang Tidak Memiliki Batas Dan Sangat Dalam Ilmunya Ilmu Di Dalamnya Waduh Ada Satu Awliya Satu Ulama Berkata Setiap Aku Membaca Al-Gur'an Aku Mendapatkan Ilmu Baru Yang Tidak Sama Dengan Yang Sebelumnya Dari Ayat Yang Sama Atau Dari Surat Yang Sama Mendapatkan Ilmu Baru Yang Belum Aku Dapatkan Sebelumnya Lah Kalau Dia Membacanya Berulang Kali Berapa Yang Ilmu Didapatkan Dari Ayat Yang Sama Atau Surat Yang Sama Berarti Apa Al-Gur'an Ini Di Dalamnya Dari Kalimat Yang Ada Di Luar Itu Banyak Rahasia Ilmu Yang Perlu Dikaji Yang Perlu Dicari Lah Imam Ghazali Memberikan Kepada Kita Isi Kandungan Tadi Itu Sebagiannya Tapi Itu Sudah Sangat Bermanfaat Untuk Kita Begitu Juga Hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Itu Kan Di Hari Ahad Ketika Kita Membaca Kitab Ayuhal Walad Imam Ghazali Mengatakan Apa Nasihat Semuanya Itu Sumbernya Adalah Rasul Allah Sumbernya Dari Al-Quran Sumbernya Dari Rasul Allah Apa Yang Aku Sampaikan Itu Sama Dengan Apa Yang Ada Dalam Ayat Al-Quran Ataupun Hadisnya Rasul Sallallahu Wasallam Bedanya Kita Menyampaikan Dengan Bahasa Kita Kita Nasihati Orang Misalnya Apakah Yang Kita Sampaikan Ke Orang Tersebut Nggak ada Di dalam Ayat Al-Quran Nggak ada Dalam Hadis Ada Tapi Beda Bahasa Allah Dengan Bahasa Al-Quran Seperti Ini Seperti Ini Nabi Muhammad Dengan Hadisnya Seperti Ini Tapi Para Ulama Menerjemahkan Ayat Al-Quran Menerjemahkan Hadisnya Nabi Sesuai Yang mereka Dapatkan Sesuai Yang mereka Pahami Disampaikan Dengan Bahasa Orang Yang Menerimanya Makanya Dikatakan Kitabnya Imam Al-Wazali Itu Lubabul Kitab Wasunna Walubabul Magul Man Mangul Bukan Hanya Al-Quran Dan Hadis Apa Yang ada Dalam Kitabnya Imam Al-Wazali Tapi Dalam Kitabnya Imam Al-Wazali Ini Juga Bisa Diterima Oleh Akal Jadi Logika Itu Bisa Menerimanya Dia Dapat Perkataan Ulama Yang lainnya Al-Haiwabdollah Bin Muhsin Al-Atas Empang Beliau Mengatakan Al-Ghazali Radiallahu Fil Awliya Awkala Fil Ulama Mithlu Sayyidina Muhammad Fil Anbiya Wal-Nawawi Radiallahu Kudbul Fuqaha Katanya Al-Haiwabdollah Bin Muhsin Al-Atas Imam Al-Ghazali Itu Kalau Di Ibaratkan Di Antara Para Awliya Atau Di Antara Para Ulama Seperti Nabi Muhammad Di Dalam Para Nabi Jadi Perbandingan Atau Permisalan Imam Al-Ghazali Dengan Ulama Yang Lainnya Atau Imam Al-Ghazali Dengan Para Awliya Lainnya Itu Seperti Nabi Muhammad Perbedaan Nabi Muhammad Atau Permisalan Nabi Muhammad Dari Para Nabi Lainnya Sangat Mulia Kedudukannya Sangat Tinggi Kedudukannya Seperti Nabi Muhammad Sangat Mulia Dan Sangat Istimewa Daripada Nabi-Nabi Yang Lain Atau Rasul-Rasul Yang Lain Dan Imam Nawawi Adalah Kutbul Fukoha Gutubnya Orang Apakar Fikih Adalah Imam Nawawi Yurwa Yurwa Anishaykh Al-Qutub Abdurrahman As-Seggaf An-Au Kana Yagul Man Lam Yagra'il Muhadzab Lam Ya'arif Gawai Dal-Madhhab Wa Man Lam Yagra'it Tanbi Falaysa Bin Nabi Wa Man Lam Yutali Il-Ihyya Fama Fihih Hayat Wa Man La Lahu Wirdun Fahu Kirdun Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf Hayat Abdurrahman As-Seggaf Ini Memiliki 13 putra Semuanya Gutub Semuanya Jadi Wali Gutub Kalau ada Wali Gutub Dari perempuan Nisaya Putrinya Pun Yang dinikahi Oleh Habib Abdullah Adrus Ayah Ya'ub Bekar Sakran Hah Kemal Hah Ya Kalau ada Kalau ada Gutub Dari putrinya Kalau ada Gutub Dari perempuan Nisaya Putrinya Pun Menjadi Gutub Warbiasa Hayat Rahmat Segat Lah Beliau Berkata Siapa Yang Tidak Membaca Kitab Muhadzab Kitab Muhadzab Ini Kitab Fikih Siapa Yang Tidak Membaca Kitab Muhadzab Lam Ya'rif Gawa Idal Madhab Dia Tidak Mengetahui Gaida Gaida Dalam Madhab Kalau Ingin Tahu Gaida Gaida Dalam Madhab Ya Dia Harus Membaca Dan Memahami Kitab Muhadzab Karena Itu Para Ulama Salaf Itu Membagi Kitab Muhadzab Untuk Dibaca Dan Dihatamkan Sekian Hari Atau Sekian Minggu Sekali Jadi Buat Jus-jusan Jadi Dibagi Ini Dibaca Hari pertama Ini Dibaca Hari kedua Ini Dibaca Hari ketiga Baca Hanya Dibaca Hatam Dibala Ini Lagi Baca Lagi Itu Terus Karena Itu Untuk Mengetahui Ya harus Membaca Kitab Muhadzab Yang Yang Tidak Bukan Orang Yang Pintar Bukan Orang Yang Cerdas Bukan Orang Yang Apa Apa Waspada Orang Yang Teledor Bukan Orang Yang Teledor Orang Yang Tidak Perhatian Yang Tidak Menela Bukan Membaca Tapi Tidak Menela Tidak Menggali Isinya Bukan Hanya Sekedar Membaca Tapi Tidak Menggali Isinya Tidak Punya Malu Orang Yang Tidak Menela Kitab Ya Gimana Menela Baca Tidak Atau Menghadirinya Tidak Menghadiri Tidak Bagaimana Memenalah Tidak Mungkin Yang Tidak Punya Wirit Itu Adalah Monyet Kalau Kita Tidak Punya Wirit Monyet Wirit Itu Bukan Hanya Bacaan Tapi Juga Perbuatan Jadi Kita Harus Punya Wirit Dari Bacaan Atau Perbuatan Yang Kita Tentukan Untuk Kita Lakukan Seti Harinya Seperti Misalnya Giamulel Jadikan Rutinitas Kita Setiap Jam Sekian Saya Bangun Sholat Dua Rokahat Nah Ketika Ini Kita Rutini Kita Istiqomai Berarti Itu Adalah Wirit Saya Harus Membaca Al-Quran Setengah Juz Setelah Sholat Maghrib Ketika Kita Rutini Membaca Al-Quran Setengah Juz Misalnya Setelah Sholat Maghrib Itu Berarti Adalah Wirit Tapi Orang Yang Tidak Punya Ini Semuanya Adalah Monyet Banyak Monyet Berarti Ini Hanya Monyet Kenapa Tidak Punya Rutin Yang Dirutini Yang Diistikomai Tapi Kalau Jaga Toko Istiqomai Wirit Wirit Jaga Toko Kerja Pabrik Wiritnya Luar Biasa Jauh Dekat Datang Wiritnya Tapi Wirit Dalam Agama Ketaatan Kebaikan Tidak Ada Wirit Untung Sebagian Tidak Tidak Dekat Punya Rutinitas Yang Harus Saya Lakukan Setiap Hari Tadarusan Al-Gur'an Di Musalah Wakaf Berarti Tidak Monyet Saya Punya Wirit Menghadiri Ihyak Setiap Pagi Di Pondok Asafa Misalnya Tidak Monyet Saya Punya Wirit Tetap Selasa Tidak Monyet Tapi Tidak Tidak Monyet Tidak 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 kesana, mau kesini kesini, gak ada yang dia lakukan dari kebaikan yang ditentukan untuk dilakukan setiap hari atau setiap saatnya para salaf dari keluarga Al-Ba'alawi dulu ingin mengarang kitab yang mana kitab ini bermanfaat untuk mereka saat itu dan juga untuk setelahnya baik itu dari keturunannya ataupun yang lain jadi mereka gak mau meninggalkan keturunannya atau orang-orang setelahnya tidak memahami tidak mengetahui biografi atau perjalanan apa perbuatan daripada orang-orang terdahulunya supaya apa orang yang setelahnya ini bisa meneladani mengikuti gadaman ala gadamin, setapak demi setapak orang-orang sebelumnya lah untuk bisa mengikuti setapak demi setapak itu perlu apa perlu kitab yang dibuat untuk dibaca sehingga turun-menurun nanti meneladani ini lah kitab itu dibuat bukan anu jadi dibuat sebagus mungkin yang sekiranya orang setelahnya itu bila mau mengikuti kitab ini dia akan menjadi seperti orang-orang sebelumnya bahkan mungkin bisa lebih musawarah mereka untuk membuat kitab ini tokoh-tokohnya ulamanya daripada al-ba'alawi ini kumpul mau membuat mau mencatat mau membukukan eh sebelum mereka membuat sebelum mereka membukukan datang kitabnya Imamul Ghazali Ihya datang Ihya dibaca sama mereka Ihya ini satu lembal satu bab satu fasel dibaca sampai akhir akhirnya katanya mereka sudah kita gak perlu membuat kitab kitab ini adalah cukup ini kitab sudah cukup untuk menjaga ilmu dan amalnya para salaf kitab ini sudah semuanya sudah lengkap mereka sepakat untuk dibaca dipahami orang-orang mereka dan orang-orang setelahnya makanya mereka tidak pernah meninggalkan Ihya gak pernah meninggalkan Ihya keliling kemana saja gak pernah meninggalkan Ihya salaf gak ada yang pernah meninggalkan Ihya mau di Hazromudnya mau di Indonesia gak ada yang meninggalkan Ihya dimana pun baca kadang dijelaskan sedikit demi sedikit yang yang ada gak meninggalkan Ihya kenapa ini kitab bukan sebarang kitab kitab ini yang menunjukkan kepada kita amaliyah para salaf terdahulu ini loh para salaf dulu dan ini adalah ilmu menjaga ilmu ilmu bagaimana itu ilmu bagaimana amal ilnya ilmu dan yang lain gak pernah ditinggalkan gak pernah ditinggalkan selalu dibaca selalu di karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita membacanya menelaanya memahaminya serta mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia yang istimewa amin amin alhamdulillah Muhammadin Nabi Rasulullah Alhamdulillah Rabbil Adamin Assalamualaikum